Halo warga digital terima sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi malware yang ada di laptop kalian khususnya di Windows 11 atau di Windows 10 jadi malware ini sangat peresahkan atau sangat apa ya bikin kita tuh kesel kadang file-file yang ada laptop kita bisa menghilang atau mungkin penggunaan CPU kita menjadi 100% sehingga laptop kita itu bisa jadi gampang panas Nah terus solusinya gimana nggak langsung saja ke caranya pertama silahkan kita buka Google Chrome Nah di sini kalian tulis aja malware bit kemudian kalian enter maka akan muncul tampilan seperti ini nah jika sudah muncul tampilan seperti ini silahkan kita pilih yang malware bit yang ini ya cyber security for home and basenit tak klik yang ini nah kemudian jika sudah muncul tampilan seperti ini nah kita klik free download nah kemudian tunggu hingga proses download selesai nah disini sudah mendownload ya kemudian silahkan kita klik saja ini dan kita install jika ada perizinan kita klik yes nah jika muncul seperti ini kita klik klik install dan jika muncul seperti ini kita klik yang ini kemudian kita klik next dan jika muncul seperti ini kita klik skip disporno dan kita akan melakukan penginstalan disini dan tunggu hingga proses selesai nah jika sudah muncul seperti ini nih udah muncul tampilan seperti ini kita klik don nah kemudian kita klik close aja dan kita buka malware bitnya Oh terbuka otomatis ternyata nah misal jika kalian muncul seperti ini kita hilang saja dan klik get start dan jika muncul seperti ini kita klik maybe later nah jika muncul seperti ini kita klik Open malware free nah kemudian jika sudah muncul selesai scanning nah jika sudah selesai scanning maka akan tampil tampilan seperti ini nah bisa kita lihat ini malware yang ada di laptop saya itu namanya itu trojan ya kebanyakan nah ini malware punya saya dan disini ada 41 malware cukup banyak menurut saya nah terus langkah selanjutnya gimana silahkan kita klik karantina dan tunggu hingga proses karantina selesai nah jika proses karantina sudah selesai silahkan kita klik down dan kita bisa close aplikasinya nah seperti itu aja semoga laptop kalian bisa terbebas dari malware nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan like subscribe maka channel ini akan semangat berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya dan jika kalian itu masih menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati